Hey you, sahabat-sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Sprass Terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe channel ini Oke guys, jadi pada video kali ini Kita akan kembali mencari para akuma jahat yang menginfeksi seluruh warga PKXD ya guys Karena bisa kita lihat di papan ini ya Akuma bagian ke-6 itu sudah muncul dan langsung saja kita harus mencarinya ya Kerja bagus Tapi sebelum kita mencari semua lokasi kupu-kupu akuma jahat itu Kita akan menggunakan armornya Bapak Hawk Moth yang seperti ini ya guys Karena saya itu yakin bahwa kalian pasti juga ngefans banget dengan Bapak Hawk Moth yang satu ini ya Oke guys, tapi kita akan menggunakan sebuah trik Supaya Bapak Hawk Moth ini lebih menarik dan lucu gitu ya kan Oke pertama-tama kita pergi ke salon terlebih dahulu guys Atau ke barbershopnya Kemudian kita beli ramuan ini guys Bukan ramuan sih, tapi semprotan makeupnya Kalian bebas mau beli yang mana saja ya Tapi kita pilih yang ini saja ya Bebas, oke Kita sudah beli Kemudian kita keluar lagi guys Kita keluar dulu Lalu kita simpan semprotan ini ya guys Karena ini semprotan ini nanti kita bisa pakai Untuk merubah Bapak Hawk Moth ini Supaya lebih menarik gitu ya Oke jadi kita simpan dulu di tas ransel ya guys Kemudian kita ganti baju kita terlebih dahulu guys Kita bebas pakai baju apa saja ya Tapi saya akan pakai ini saja ya guys Oke kemudian Jika sudah seperti ini kita ambil Alat penyedot toilet yang seperti ini guys Kemudian kita siapkan dulu armornya Bapak Hawk Moth ya guys Karena kita harus berubah menjadi Skibidi toilet terlebih dahulu Kemudian kita berganti pakaian menjadi armor Bapak Hawk Moth Maka kepala kita akan menghilang seperti ini ya guys Kemudian Kalau kita berubah menjadi Hawk Moth yang seutuhnya Maka hasilnya kita malah menjadi Toilet yang gede seperti ini ya guys Waduh toiletnya bertambah besar Tapi kepalanya tetap gak ada guys Tapi kalau sudah seperti ini Kita langsung saja simpan alat penyedot toilet kita guys Dan maka hasilnya akan menjadi seperti ini ya guys Bapak Hawk Moth ini Sudah menjadi kepala yang sangat besar Seperti ini ya guys Waduh Nah jika kita sudah menjadi kepala yang sebesar ini Kemudian kita ambil semprotan yang tadi kita beli ya guys Kira-kira tadi itu dimana ya guys Biasanya sih ada di bawah ya Oke ternyata disini ya guys Kita tadi itu sudah membeli semprotan yang seperti ini guys Jadi kalau kita sudah memegang semprotan yang sangat ajaib ini Langsung saja kita semprotkan ke muka Bapak Hawk Moth ini guys Maka hasilnya akan menjadi seperti ini ya guys Dan akhirnya Bapak Hawk Moth telah menjadi botak seutuhnya gitu ya kan Waduh Ini sih bukan botak lagi ya Tapi botak besar guys Astaga ini sih lucu banget ya guys Muka Bapak Hawk Moth ini menjadi sangat imut seperti ini ya guys Tapi kok malah jadi agak ngeselin juga ya guys Oke guys dan langsung saja kita akan mencari semua lokasi akuma jahat Menggunakan Bapak Hawk Moth kepala botak besar ini yang sangat baik hati ya guys Karena Bapak Hawk Moth ini yang akan menyelamatkan warga PKXD Dari infeksi akuma jahat ya guys Oke ternyata disini ada mbak-mbak lagi ya guys Astaga ini kenapa mbak-mbak ini juga hobi banget terkena akuma ya guys Sudah 6 kali dia ini terkena akuma jahat guys Tapi kok sayangnya gak ada tandanya ya Waduh Gimana cara menyelamatkannya ya guys Waduh Apakah kita harus menaikinya ya Oke sepertinya kita harus lompat-lompat guys Karena kalau kita lompat itu tandanya muncul guys Jadi kita lompat-lompat seperti ini saja ya Kalau sudah lompat kita langsung klik aja mungkin ya guys Atau mungkin kita naiki kepalanya saja nih Oke ternyata kalau kita menaiki kepalanya Kita bisa menyelamatkan dia dari akuma jahat guys Ya walaupun menaiki kepalanya gak apa-apa sih Karena ini demi kebaikannya Karena kita akan menyelamatkan mbak-mbak ini dari akuma jahat guys Dan langsung saja kita selamatkan mbak-mbak ini ya guys Astaga dia ini terkena kupu-kupu akuma mulu ya Menyusahkan sekali ya guys Wah tapi ya tetap kasian ya guys Karena kalau bapak hakpot ini jalan-jalan mulu Nanti bisa pegel-pegel semua ya badannya Oke mungkin kita akan menggunakan motornya Motornya bapak hakpot ya guys Oke jadi kita menggunakan motor bapak hakpot Maka bapak hakpot ini Cara naiknya juga lucu banget ya guys Ini kenapa kursinya disana Tapi kok kita malah melayang seperti ini Waduh celananya juga supek-suppek lagi Oke dan sekarang Bapak hakpot akan mencari Semua warga yang terinfeksi akuma jahat ya guys Oke Ternyata disini Ternyata disini itu ada Adik-adik lagi yang terkena akuma jahat ya guys Astaga dia ini juga hobi banget Terkena akuma jahat guys Sebentar guys kita harus menyelamatkan dia ya Tapi kok sama aja ya Nggak ada tandanya gitu ya guys Mungkin kita harus menaiki kepalanya lagi ya Oke jadi kita ancang-ancang dulu Kemudian kita menaiki kepalanya Dan kita bersantai dulu ya guys Santai dulu nggak sih Oke kalau kita sudah bersantai seperti ini Bersantai di kepala adik-adik ini Kita langsung saja selamatkan dia ya guys Oke Langsung saja kita tangkap kupu-kupu ini lagi Kemudian kita berhasil menyelamatkan 2 warga ya guys Karena ada 5 warga ya Kira-kira yang lain dimana ya Oke tadi naik motor halk mod Sudah sekarang kita naik motornya milik ladybug ya guys Oke Ternyata juga sama aja ya guys Ternyata kita ini kalau naik motornya ladybug Juga tetap aja melayang guys Oke jadi kita langsung saja Pergi ke lokasi akuma yang selanjutnya guys Kira-kira dimana ya Oke ternyata disini ada lagi guys Ada adik-adik lagi yang terkena akuma jahat ya guys Dan ternyata juga sama aja guys Sepertinya kita itu harus memanjat kepalanya guys Karena kalau kita nggak memanjat itu nggak bisa guys Jadi kita harus memanjat kepalanya terlebih dahulu Kemudian mungkin kalau sekarang ini kita joget-joget dulu guys Joget-joget dulu ala bapak hok mod Botak kepala besar yang seperti ini ya guys Waduh lucu juga ya Ternyata kalau bapak hok mod berjoget atau bergoyang-goyang seperti ini Atau menari-nari seperti ini Lucu banget ya guys Oke Jadi kita selamatkan saja nih Karena adik-adik ini juga kasian ya guys Mungkin sudah dari kemarin ya Dia nggak makan ya Karena dia itu terkena akuma jahat guys Oke dan akhirnya kita Berhasil menyelamatkan 3 warga PKXD Yang terkena akuma jahat guys Waduh kalau seperti ini Kita malah melihat badannya bapak hok mod ya Wih bisa kita lihat ya guys Bapak hok mod ini Menari-nari Meliuk-liut Dengan sangat lincah ya guys Waduh Keren banget ya Wih D Kamu itu kalau main jangan jauh-jauh ya Karena kalau kamu main jauh-jauh Nanti kamu bisa terkena akuma jahat lagi nih Kalau kamu nggak nurut Nanti aku makan nih Oke dan yang selanjutnya Mungkin kita akan menggunakan Sebuah sepeda ini saja ya guys Karena bapak hok mod ini Juga butuh olahraga juga ya Jadi kalau bermain sepeda Itu pasti bisa Menyehatkan badannya Bapak hok mod ini ya Oke jadi kita mencari lagi Akuma yang selanjutnya Kira-kira di mana ya guys Waduh kira-kira di mana ya Dan ternyata Di depan sana itu ada Bapak-bapak yang terkena Akuma jahat lagi guys Astaga ini bapak ini juga Sudah 6 kali ya Sudah 6 kali terkena Akuma jahat guys Dan kita harus menaiki Kepalanya terlebih dahulu guys Jadi kita parkir saja Di kepalanya Dengan sepeda Yang sangat lucu Dengan bapak hok mod Yang sangat butat besar ini ya guys Oke dan setelah kita Begini Langsung saja kita selamatkan lagi ya Karena kasihan guys Karena kalau tidak diselamatkan Mungkin dia nggak bisa makan Seumur hidup ya Kasian banget guys Oke jadi kita sudah Menyelamatkan warga PKXD Yang keempat ya guys Jadi kita harus cari satu lagi nih Kira-kira yang satu di mana ya Oke jadi langsung saja Kita menyusuri dunia PKXD ini ya guys Kira-kira ada di sekitar sini Apakah ada di belakang robot Ternyata nggak ada ya guys Kira-kira di mana Itu yang terinfeksi Di mana Oh ternyata ada di atas situ guys Waduh sepertinya saya kenal dia guys Bentar guys Mungkin kita harus naik ke sana ya Itu cara naik ke sananya gimana ya Cara naiknya gimana guys Waduh Susah juga kalau pakai sepeda guys Wih pak Ayo pak Ayo pak Waduh Mungkin kita harus turun saja ya Ayo pak Naik pak Oke Bapak hok mod Sedang berusaha naik Karena kebesaran kepala Dan keberatan juga ya guys Oke dan sepertinya Saya mengenal seseorang ini ya guys Dan kalau tidak salah Itu namanya Poppy guys Sebentar guys Saya cek dulu ya Oke guys Jadi barusan itu Saya searching di google Dan ternyata Kalau menurut website resmi Di PKXD itu Ini namanya itu adalah Poppy ya guys Karena dia ini Merupakan salah satu tokoh Di PKXD ya guys Waduh Kenapa Poppy ini bisa Terserang Aku mah jahat ya guys Apakah Poppy ini lalai Atau sedang lengah Gitu ya guys Wih pop Ayo pop Wah kamu itu Jangan sampai lengah ya guys Karena PKXD itu juga butuh Kamu ya pop Ayo pop Kamu harus sadar Poppy Oke jadi kita langsung saja Selamatkan pop Ini ya guys Oke karena kita ini Sedang menjelma Menjadi Bapak hok mod Yang sangat baik hati ya Walaupun kepala kita besar sih Oke dan akhirnya Poppy bisa tersenyum Dengan sangat bahagia Berkat Bapak hok mod Yang sangat Butak besar Dan sangat Baik hati Ini ya Tensiam Dolored Engger Mesela Baw Hm Bih An emic French VPN Berb bandits